Halo guys, sehat-sehat dimanapun kalian berada ya guys? Balik lagi bareng gue, Alanos. Di video kali ini, gue mau share 5 game NFT berpotensial yang berada di jaringan Solana. Game-game NFT yang masih dalam tahap develop, namun bisa kalian mulai pantau dari sekarang. Karena selain grafis yang mumpuni serta storyline yang bagus, 5 game-game NFT pilihan ini menawarkan sumber cuan yang banyak. So, stay tune terus ya guys! Halo, selamat datang di channel gue ala-ala, Alanos. Yang pertama, Esper Chain. Game Action RPG ini, besutan developer lokal yaitu Esper, dan bekerja sama dengan Sang Nila, perusahaan interaktif media dan teknologi asal Singapura. Game ini mengajak kita berpetualang layaknya game RPG lainnya, ke dunia Esper seluas 25 km persegi. Dengan berbagai map kota yang penuh dengan para monster dan boss yang wajib kita lawan dan kalahkan. Game ini bisa kalian mainkan secara free-to-play, namun tentu saja akan ada fitur khusus dan item rare yang bisa kita dapatkan jika memiliki karakter NFT Esper Chain. Untuk roadmapnya, game ini masih benar-benar dalam tahap pengembangan, karena masih mencari mitra dan investor untuk project ini, yang mana rencana release tokennya di sekitar kuartal 1 2022. Game-nya sendiri baru bisa kita full mainkan di kuartal 3 2022. Apa versiun dari Esper Chain sudah bisa kita mainkan dari Oktober 2021 kemarin? Walaupun sudah ketinggalan, kalian masih bisa coba untuk mengetahui gameplay-nya dengan register dan download link gamenya melalui situs mereka. Sementara game ini bisa kita mainkan di PC saja. Kedepannya, mereka berencana membuat mobile versiunnya. Yang kedua, Chain Meat. Game ini besutan developer asal Singapura yang merupakan para veteran pemain Dota. Gameplay-nya menggabungkan FPS dengan mekanisme pemainan MOBA 5 versus 5, layaknya saat kita memainkan CSGO dengan cara bermain ala Dota. Sesuai dengan nama gamenya, Karakter NFT yang kita mainkan merupakan karakter-karakter mitologi seperti Monkey King atau Hanuman, Rudra, Agni, dan lainnya. Dengan berbagai stat, strength, intelligence, dan agility yang berbeda. Hanya akan ada 5000 karakter NFT tokenized yang tersedia. Yang membuat berbeda antara NFT karakter ialah penggunaan skin dan aksesoris yang dikenakan oleh karakternya. Seperti ada yang memakai kaos, topi, hingga skin Arabian. Sesuai dengan roadmap-nya, Game ini direncanakan rilis Maret 2022. Rencana minting karakter NFT-nya di bulan November dan rilis token koin-nya di bulan Desember 2021. Namun sejauh ini, belum ada info lebih lanjut mengenai hal tersebut. Patut untuk kita tunggu update terbarunya. Yang ketiga, Landrocker. Game ini merupakan besutan developer indie asal Uni Emirates Arab dengan banyak dukungan dari perusahaan besar di belakangnya. Game ini nantinya bisa kita mainkan melalui Steam. Menawarkan sebuah game 3D multiplayer PvP dengan menggunakan kendaraan futuristik yang saling menyerang antara 2 faksi yang wajib kita pilih saat awal bermain game ini, yaitu Light Enders dan Rockeners. Karena masing-masing faksi memiliki tujuan tersendiri. Berlatar di sebuah landscape di planet Mars, kita dapat melakukan pertarungan 5 vs 5, 7 vs 7, dan juga 10 vs 10. Selain itu, ada juga mode Battle Royale, Crash, dan juga Mining dalam game ini. NFT yang wajib kita miliki ialah sebuah kendaraan futuristik dengan berbagai fitur yang nantinya bisa kita update untuk menunjang permainan kita di dalam game Landrocker untuk menjadi yang terkuat. Tentunya akan ada banyak kendaraan futuristik yang ditawarkan dengan berbagai bentuk, tingkat start, dan tipe yang berbeda. Menurut roadmapnya, Landrocker ini sudah mulai dikonsep dari tahun 2017. Dengan melalui banyak berbagai pengembangan, maka rencana close beta Landrocker bisa kita coba di kuartal 4 2021 ini. Token koinnya jauh ini belum ada update beritanya. Namun dikatakan, setidaknya kita wajib memiliki satu token koin governance Landrocker agar bisa mengakses game ini. Yang keempat, Ninja Game by Ninja Protocol. Game ini merupakan salah satu dari ekosistem game yang dikembangkan oleh Ninja Protocol. Sebuah platform yang menawarkan pemilik NFT art ataupun NFT in-game di jaringan Solana untuk dapat memaksimalkan pendapatan atau penggunaannya atau bisa disebut Community Bootstrap Decentralized Protocol asal Jepang. Bergenre action multiplayer RPG, game ini menawarkan gameplay seperti saat kita bermain Path of Exile atau Diablo dengan berbagai misi yang wajib kita selesaikan dalam kesunyian dan cepat layaknya Ninja yang sesungguhnya. Menurut roadmap-nya, game ini sendiri rencana alpha version-nya di Desember 2021 dan bisa kita mainkan full-nya di Januari 2022. Untuk token koin Ninja Protocol udah bisa kalian beli dari sekarang. Kalau yang mau tahu detailnya mengenai proyek game ini serta ekosistem Ninja Protocol secara perseluruhan dan mendapatkan karakter NFT Ninja Game, kalian bisa cari infonya lebih lanjut ke Discord mereka. Karena ada syarat yang harus kita penuhi dan juga wajib mengikuti kontes yang mereka adakan di Discord. Yang kelima, Aurori. Game besutan developer indie ini mengusung Japan RPG style dengan mekanisme side-scrolling adventure. Yang mana, desain dunia Aurori dan karakternya seperti membawa kita berada di film animasi buatan Ghibli. Dianggap sebagai sebuah proyek game yang berpotensi di jaringan Solana, maka terheran jika Aurori sudah mendapatkan banyak dukungan dari perusahaan besar yang berada di balik proyek ini. Layaknya permintaan Pokemon, game Aurori kurang lebih menawarkan hal yang sama di mana kita memainkan karakter NFT sebagai trainer dalam mencari monster di dunia Aurori yang bernama Antic dengan monster-monsternya yang disebut Neftis. Kita dapat memiliki maksimal 3 monster Neftis dan bertarung dengan trainer lainnya dalam mode PvP. Game ini bisa kita mainkan secara free-to-play, namun karakter yang kita mainkan merupakan karakter default yang tentunya tidak dapat kita perjual belikan. Akan ada keuntungan jika kita memiliki karakter NFT Aurori, yaitu akan mendapatkan beberapa bonus reward serta item saat bermain. Ada 10.000 karakter avatar NFT Aurori yang ditawarkan dengan berbagai desain dan skin yang berbeda. Dilihat dari roadmapnya, kita bisa memainkan full game Aurori di kuartal 2 2022 dengan karakter avatar NFT dan juga token koin Aurori yang sudah bisa kita beli dari sekarang. Jadi, itulah kelima game NFT di jaringan Solana yang wajib kita pantau dari sekarang. Karena game-game tersebut sepertinya akan berpotensi bagus ke depannya dengan berbagai fitur yang menarik serta sumber cuan yang banyak ditawarkan. Terlebih jika kita bisa lebih dulu join di awal projek gamenya saat ini. Namun, karena kelima game tersebut masih dalam tahap develop dan bahkan beberapa projek game tersebut belum merilis official waytapernya, maka apa yang gue sampaikan di video ini bisa saja berbeda nantinya saat game-game NFT tersebut sudah rilis official. Jadi, buat kalian yang mau tahu lebih detail untuk riset pribadi kalian, kalian bisa follow sosial media mereka seperti di Twitter, Discord, Telegram, dan lainnya untuk mendapatkan info terupdate mengenai perkembangan game-game NFT tersebut. Selain itu, kalian juga bisa berkesempatan mendapatkan NFT item secara gratis dari airdrop yang mereka adakan. So, sekian dulu review gue mengenai 5 game NFT berpotensial di jaringan Solana. Jika kalian ada pertanyaan, info tambahan, atau request game NFT mana yang mau gue bahas lebih detail dari kelima game NFT tersebut, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video gue lainnya. Gue Alanos, undur diri. See ya! Sub indo by broth3rmax